Heho Pop Gengs! Sebagai salah satu negara terkaya di dunia, pendapatan dari Jerman memang bukan kaleng-kaleng. Pendapatan Jerman masuk sebagai 4 negara tercuan di dunia dengan pendapatan tahunan hingga 35 triliun USD atau 519 kuadriliun rupiah. Pokoknya nolnya udah banyak banget. Dengan pendapatan sebesar itu, orang kaya di Jerman juga tentu senang untuk melakukan berbagai hal untuk menghabiskan uang. Bahkan kelakuannya itu bisa bikin kita gemes sambil lihat dompet menangis. Contohnya dari kendaraan nih, seperti yang kita tahu Jerman itu adalah salah satu negara yang menjadi suplai mobil mewah di dunia. Negara ini menjadi rumah bagi mobil sultan seperti Audi, Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen, dan juga Porsche. Jadi wajar jika orang kaya di sana markir mobil-mobil mewah mereka itu seperti Honda Beat aja. Maaf Honda Beat. Namun seberapa banyak pun koleksi mobil mewah mereka ini bakal kalah jika tidak punya mobil limited edition yang harganya gak ngotak. Ada dua nih mobil limited edition yang jadi incaran orang Jerman untuk menjadi yang paling terdepan dalam koleksi mobil. Yaitu 1956 Porsche S50 Spyder seharga 6 juta USD atau 89 miliar rupiah. Dan juga 2008 Maybach Accelero yang seharga 8 juta USD atau 118 miliar rupiah. Salah satu orang super kaya Jerman disebabkan oleh pembelian mobil mewah ini adalah Susan Klaten. Yang memiliki 19,1% dari total saham BMW dan juga memiliki harta kekayaan yang mencapai 29 miliar USD atau 430 triliun rupiah. Gak sampai di situ Pop Gengs, kendaraan mewah yang juga diincar oleh orang terkaya di Jerman juga memasukkan kapal pesiar dalam wishlist mereka. Salah satunya dibuktikan oleh Reinhardt Word, pria dengan kekayaan hingga 16 miliar USD atau 237 triliun rupiah ini membeli sebuah kapal pesiar mewah bernama Vibrant Curiosity dengan harga 100 juta USD atau 1,4 triliun rupiah. Namun, kapal pesiar ini bukan yang termewah lho karena ada kapal pesiar yang bernama Lady Mora yang diklaim sebagai kapal pesiar termewah. Klaim ini tentu bukan sembarang klaim karena tiap sudut dari kapal pesiar ini bikin rekening duck, dick, duck, serrrr. Contohnya mulai dari ruang kerja, ruang tamu, ruang makan, kamar tidur hingga kamar mandi bikin pangling susah bedainnya karena terlalu mewah. Nah sayangnya, pembeli kapal pesiar dengan helipad ini tidak dipublikasikan. Katanya sih supaya identitasnya tetap aman. Di bagian kendaraan tidak lupa juga kita ke yang terbang-terbang. Jerman juga dikenal sebagai rumah private jet terpadat di dunia. Dalam setahun, setidaknya ada lebih dari 13 ribu pesawat jet yang pulang balik masuk Jerman dan digunakan oleh orang-orang super kaya di sana. Bahkan beberapa dari mereka membuat bisnis jet pribadi. Satu kali perjalanan dibanderol sekitar 68,5 ribu USD atau sekitar 1 miliar rupiah. Lanjut, selain kendaraan, gak lupa nih orang kaya di sana tentu tertarik dengan barang-barang fashion mahal. Bahkan salah satu jalan bernama Konigsale di Jerman itu disebut sebagai surganya barang fashion mewah. Karena semua merek itu seperti Gucci, Louis Vuitton, dan lain-lain bertengger di jalan utama tersebut. Ketertarikan orang kaya Jerman dengan fashion mahal bisa terlihat dari postingan anak-anak muda mereka. Di akun Instagram, Rich Kid of Munich, bukan hal yang jarang kita lihat mereka ini memamerkan fashion harga selangit seperti dari tas, jam tangan hingga minuman mahal. Sekarang kita pindah lagi nih ke rumah mewah yang juga jadi sarana bagi orang kaya memamerkan harta mereka. Sebagai negara yang dikenal sejuk dan memiliki udara yang cukup bersih, memiliki rumah mewah di Jerman itu bukan hal yang buruk. Bahkan salah satu hal yang paling gila, orang kaya Jerman membeli sebuah kastil bekas yang telah direnovasi dengan harga 8,7 juta USD atau 129 miliar rupiah. Kastil ini memiliki 10 kamar tidur dan juga 10 kamar mandi, jadi bisa saja cukup untuk 20 hingga 50 orang. Hmm, kira-kira ada yang berani nggak sih tinggal di kastil bekas kayak tadi? Ah, selain kastil mewah, rumah dengan pemandangan indah juga jadi pilihan. Rumah yang paling mahal biasanya berlokasi di tempat wisata terkenal, seperti Danau Starnberg. Salah satu rumah kece yang dimiliki orang kaya di sana, ditaksir memiliki harga yang nggak masuk akal, mencapai 12 juta USD atau 178 miliar rupiah. Wow, gila nggak tuh? Untuk anak orang kaya Jerman, ketertarikannya pada rumah mengarah pada apartemen di tengah kota seperti di Berlin. Ya, tentu harganya juga cukup, nggak masuk akal. Contohnya adalah apartemen berikut yang harganya 4,4 juta USD atau 65 miliar rupiah. Wah, buat kita sih emang nggak masuk akal banget ya. Kalau uang segini dipakai beli cilok, kira-kira abangnya mampu bikin nggak sih? Kayaknya abang secilok se-Indonesia bisa kumpul nih. Selain barang yang terlihat dengan kasat mata, orang kaya Jerman juga menghabiskan uang mereka untuk hal yang tidak terlihat seperti koneksi. Seperti yang banyak orang bilang, kalau orang kaya, kenalan dengan orang kaya, maka mereka bakal tambah kaya. Dari data tahun 2021, Jerman menjadi negara dengan miliarder terbanyak di Eropa. Setidaknya ada 136 miliarder di sana dengan total aset mencapai 625 miliar USD atau 9.284 triliun rupiah. Dengan total aset tadi, para miliarder tersebut menjadi tulang punggung utama bagi Jerman. Bagaimana tidak, kebanyakan dari miliarder ini adalah pengusaha kaya yang menciptakan lapangan kerja serta arus logistik yang ada di Jerman. Bahkan, beberapa di antara orang super kaya Jerman ini mendapatkan perhitungan pajak khusus untuk dibayarkan ke negara lebih banyak dari biasanya. Jadi tanpa mereka bisa saja perekonomian Jerman menjadi lumpuh total. Dengan semua manfaat ini, pemerintah Jerman tentu terus membangun komunikasi baik dengan para Crazy Rich agar perekonomian tetap stabil. Salah satu sektor paling bergantung pada keberadaan Crazy Rich ini adalah suplai makanan. Sebut saja Aldi Family yang beranggutakan sosok-sosok super kaya, seperti Karl Albrecht Jr. dan juga Beat Hester. Kekayaan mereka itu mencapai 44 miliar USD atau 653 triliun rupiah. Harta melimpah ini berasal dari rantai suplai supermarket harga murah mereka yang jadi salah satu paling terkenal di Jerman. Nah, keluarga Aldi ada juga Dieter Schwartz yang pada tahun 2021 dilaporkan memiliki harta yang mencapai 36,9 miliar USD atau 548 triliun rupiah. Setidaknya ada dua brand supermarket harga murah yang dikelola oleh pria tersebut. Nah, sektor inilah yang kemudian paling banyak menyerap pekerja di Jerman. Jadi wajar dong kalau para orang kaya ini diperlakukan ekstra. Nah, apalagi nih ada fakta menarik di Jerman. Meskipun memiliki jumlah miliarder terbanyak, siapa sangka kalau kebanyakan masyarakat Jerman gak percaya dengan uang elektronik dan kartu kredit. Di jaman modern ini, 2 per 3 rakyat Jerman masih menggunakan pembayaran pake cash. Padahal, secara gaji rata-rata di sana itu cukup mewah loh, yaitu mencapai 47.700 euro atau 710 juta rupiah dalam setahun. Beuh, kalau punya duit segini setahun sih enaknya ngapain ya? Sebutkan jawaban kamu di kolom komentar ya, POM Gengs. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye! Sub indo by broth3rmax